Tapi kalau memang Allah berkendak berbeda, saya sebagi manusia biasa yang penting bukan saya mengkhianati, saya serahkan pada Allah. Harapan Dewi Persik bisa menikmati pernikahan sehidup semati, bersama Angga Wijaya akhirnya harus kandas di jurang terjal perceraian. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah mengabulkan permohonan cerai Angga Wijaya dari Dewi Persik. Perpisahan itu pun tak terelakan, setelah rumah tangga itu berlabuh di tengah gelombang lautan selama 5 tahun. Dan sejatinya pernikahan Dewi Persik dan Angga Wijaya dot bak rumah didirikan di atas fondasi tanah berpasir, rapuh dan muda goya. Saat diterpa angin 2018 silam setahun setelah keduanya resmi menikah. DP dan Angga dikabarkan berada di pusaran Prahara, kala itu Dewi Persik menghapus foto-foto sang suami dari media sosialnya. Kenapa saya ingin suami saya mendampingi saya? Supaya tahu kerjaan istri itu seperti apa. Iya kan? Senang nggak kalau seorang istri itu didampingi seorang suami? Senang, saya tuh senang. Makanya kalau misalkan kenapa Dewi Persik ngecari orang laki yang kaya lah yang gini gitu. Kaya raya itu sudah settingan Allah bagaimana usaha kita menjemput rezeki. Saya percaya begitu. Jadi saya nggak pernah melihat laki-laki itu, oh itu kaya, dia punya mobil ini, dia punya... Nggak. Selama memang dia bukan pasangan siapa-siapa, dia single dan dia punya niat baik sama saya, nikah ayo gitu. Tapi kalau udah nikah yang saya mau tuh cuma soleh. Dalam arti kata soleh itu adalah laki-laki yang bisa membimbing saya gitu. Bukan malah bikin saya jadi error atau brutal karena sesuatu yang nggak bermanfaat. Apabila kita mendapatkan seorang istri, itu kata keluarga saya, kata ibu saya, kata papa saya, seorang istri itu harus bisa dimuliakan. Atau seorang suami juga harus bisa dimuliakan. Jangan pernah bilang bahwa istri itu sayur lodeh, sayur asem atau sayur apa aja lah. Berarti tidak eksklusif dong, berarti si istri ini, istri itu kan harus eksklusif. Tidak boleh disamakan dengan perempuan lain. Banyak, kalau namanya sebuah gangguan itu banyak. Kan tergantung kitanya. Saya rasa bukan hanya saya pribadi, semua rumah tangga manapun pasti banyak gangguan. Tapi bagaimana kita melewati ujian itu dengan baik. Baik-baik aja. Gala doakan yang terbaik aja. Ya kan? Siapa menabur dia akan memuai. Itu aja. Meski badai datang menghantam namun Dewi Persik masih sanggup bertahan, setidaknya selama 4 tahun pasca nyaris berpisah. Dewi Persik masih berusaha istana cinta yang nyaris runtuh, sayangnya lagi-lagi Angga Wijaya berulah. Honor panggung Dewi Persik di markup, misalnya Dewi Persik mematok sekali tampil, dalam sebuah acara sebesar 150 juta rupiah. Angga Wijaya akan menaikkan tarik sang istri kepada pemilik acara, hingga 170 juta rupiah, 150 juta akan diberikan kepada Dewi Persik, sementara 20 juta masuk kantong pribadinya. Tak hanya itu saja Angga Wijaya juga memalsukan tanda tangan sang istri dalam surat kontrak kerja. Beberapa hari lalu Angga Wijaya yang dikejar-kejar pemburu berita, dengan gaya bak seorang selebriti, dengan tenang meladeni pertanyaan media Angga mengaku segalanya. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta, mau enggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau bisa dia bilang, oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya, kan, marketing menurutku pada saat itu, kalau memang, tapi ternyata kan akhirnya ketahuan. Ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung. Dan aku kembalikan, itu marketing yang aku punya, aku kembalikan. Misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku percuri hatinya. Kan ini enggak aku ambil yang fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliau tidak berkenan dengan fee tersebut, aku kembalikan, dan itu memang sudah dikembalikan. Aku sengaja tanda tanganin yang pertama, untuk mempercepat, karena komunikasi aku sudah enggak bagus sama Neng. Nomor aku sudah di-block, sudah lama. Diperuntukkan hanya untuk mempercepat prosesnya saja. Karena aku bertemu sama klien itu tidak lama, dan dia harus kembali ke luar kota. Pada saat itu seperti itu, tidak ada niat lain. Jika ditelip dari masa lalunya, Anggawijaya bukan sosok asing di televisi. Tahun 2013 silam Anggawijaya ternyata pernah tampil sebagai peserta dalam acara Take Me Out Indonesia yang tayang di Indosiar. Lantas mungkinkah awal Anggawijaya sebenarnya hanya memanfaatkan Dewi Persik sebagai batu loncatan untuk menjadi seorang artis? Ataukah Anggawijaya punya wanita idaman lain? Dan benarkah Anggawijaya siap menikah lagi, hingga butuh biaya besar setelah tak lagi bekerja sebagai manajer Dewi Persik?